Oke, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini gue akan nge-vlog lagi dan untuk vlog kali ini yaitu mengobati tanaman alpukat yang terkena penyakit jamur di batangnya. Nah, sebelum memasuki video utamanya, kita masuk ke intro dulu. Dan untuk tanaman alpukatnya yang terkena penyakit yang ini, bisa teman-teman lihat di bagian batangnya, terkena jamur yang menyebabkan untuk ujung batang yang lain akan mengering. Dan juga dedaunannya akan mengering. Dan kalau ini dibiarkan akan menyebabkan efek yang sangat fatal dan bisa menyebabkan kematian satu pohon. Nah, untuk gejalanya, seperti ini. Jadi di batangnya, pelan-pelan akan mengering dan menimbulkan warna seperti ini. Merah-merah muda. Dan untuk ujung batang yang lainnya, pelan-pelan juga akan mengering. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti ini, sebaiknya jangan dibiarkan lama-lama untuk tanaman atau pohon alpukatnya. Karena nanti akan menyebabkan kematian di seluruh pohon. Dan untuk obatnya, ini dia, campuran dari antrakol, perkat, dan juga kapur gamping. Tinggal dicampur aja dan diaduk. Nanti akan dioleskan pada tanaman atau pohon alpukat yang terkena penyakit di bagian batangnya. Untuk cara pengolesannya, dari bagian bawah pohon sampai pertengahan pohon. Ya, nggak terlalu sampai tinggi-tinggi juga. Jadi, secukupnya aja sampai pertengahan pohon. Biar untuk penyakit jamurnya tidak menyebar ke seluruh pohon. Oke, langsung aja gue akan mengoleskan atau mengecat. Untuk obat ini ke tanaman atau pohon alpukat yang terkena penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan batang pohon alpukatnya setelah dioles atau dicat menggunakan obat untuk mengatasi penyebaran jamur pada batang pohon atau tanaman alpukatnya. Jadi, menghalangi atau menghambat penyebaran jamur pada batang pohon alpukat. Untuk pengecat. Untuk pengecatannya atau pengolesannya sampai pertengahan pohon. Jadi, kurang lebih seperti ini untuk cara mencegah penyebaran atau mematikan jamur di pohon atau tanaman alpukat. Jadi, teman-teman harus mengoleskan atau mengecat batang pohonnya sampai rata, kanan-kiri, depan-belakang. Biar penyebaran jamurnya tidak menyebar ke seluruh batang pohon. Dan juga jamurnya bisa mati. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, untuk campuran obatnya yaitu antrakol, perkat, dan juga kapur gamping. Yang dicampur, diaduk, nanti tinggal dioleskan atau dicatkan di batang pohon tanaman alpukatnya. Jadi, untuk pengolesan atau pengecetannya harus rata. Biar tidak sia-sia. Oke, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax